Kapolres Blitar, AKBP Aditya Panji Anom pada rilis kasus menyampaikan 7 kasus pencurian kendaraan bermotor telah berhasil diungkap. Aksi pencurian sepeda motor tersebut terjadi di tempat kejadian yang berbeda, namun masih di wilayah hukum Polres Blitar. 7 kasus curan moro tersebut merupakan hasil pengembangan dari laporan kasus selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Dari pengungkapan kasus tersebut, 13 orang pelaku pencurian berikut penadah diamankan. Selain tersangka, sejumlah barang bukti juga berhasil disita, di antaranya sepeda motor, BPKB sepeda motor, dan ponsel. Dalam kesempatan ini, AKBP Aditya Panji Anom mengimbau masyarakat untuk menggunakan kunci ganda dan kunci tambahan pada kendaraannya untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Sepeda motornya masing-masing, jika papir di tempat umum, upayakan lakukan pengucian pada sepeda motor, baik itu kunci manual dan kunci tambahan yang bisa untuk menyulitkan pelaku ceran moro melaksanakan aksinya di Kabupaten Blitar.